Intro Untuk mengantisipasi penyebaran HIPX di Kota Banjarbaru, 6 orang pekerja seks komersial atau PSK yang diamankan oleh petugas Satpol PP dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melalui Puskesmas Landasan Ulin bekerjasama dengan Satuan Polisi Pemong Peraja Kota Banjarbaru kembali melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap PSK yang terjaring melakukan aktivitas prostitut. Hal ini terkait sempat terdeteksinya HIPX di esokalisasi pembatuan dan batu besi sebelum tempat tersebut dilakukan penutupan. Perawat Kesehatan Puskesmas Landasan Ulin Adisa Smita mengatakan saat ini mereka sedang melaksanakan pengambilan sampel darah dari 6 orang terduga PSK yang ditangkap oleh petugas Satpol PP. Dari sampel ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah para terduga PSK ini terjangkit penyakit mematikan HIPX. Kemarin ada laporan dari pihak KP bahwa ada penangkapan beberapa terduga PSK dan hari ini kita lakukan pemeriksaan di rumah dinas-dinas sosial. Untuk pemeriksaannya kita akan konsultasikan lagi dengan pihak dokter dan pihak laboratorium yang ada di Puskesmas. Jadi kita hanya mengambil sampel untuk diuji lagi. Sementara itu PLH Kasatpol PP Kota Banjarbaru, Muhammad Baharin mengatakan saat ini pihaknya memang sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pada PSK yang tertangkap petugas. Nah, sebenarnya kita ada pembicaraan yang akan disama dari mereka. Mereka mengatakan program mereka di Puskesmas yang membutuhkan mereka. Kalau di Jalan Kenang itu masuk, boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk, Lanesan Nungit Timur. Sebenarnya kita ada di sana, jadi apabila PSK yang tertangkap, mereka akan ikut serta dalam melakukan pemeriksaan kesehatannya. Jadi pendataan, supaya ini diantipasi, maksudnya jangan menular, maksudnya. Jadi bukan untuk memfasilitasi, mereka supaya sehat terus buat deteksi saja. Jadi kalau memang ada penyakitnya, mereka diobati, tapi ini dalam bahasa untuk kemanusiaan, tiba-tiba jangan menular. Selain diambil sampel darah dan dilakukan pemeriksaan kesehatan, 6 terduga PSK dilakukan asesmen dengan harapan bisa menyadarkan mereka untuk tidak lagi melakukan aktivitas prostitusi. Muhammad Luskidaran, Dapahmi, melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimata Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.